Ketua Umum PSSI Erick Thohir melarang segala bentuk jenis kegiatan digelar di Stadion Utama Gelora Bungkarno atau SUGBK. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kekecewaan Erick Thohir yang melihat kondisi rumput stadion tersebut yang rusak selesai konser grup vokal wanita asal Korea Selatan Blackpink pada Sabtu 11 Maret dan juga Minggu 13-12 Maret. Kondisi SUGBK yang memprihatinkan membuat tim sepak bola nasional tidak bisa bermain di stadion tersebut dalam Laga FIFA Match Day. Timnas Indonesia harus mengungsi ke Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada saat pertandingan kontra Burundi pada 25 dan 28 Maret mendatang. Erick mengatakan pihaknya tegas tak akan mengizinkan bentuk event olahraga maupun kesenian, pasalnya saat ini pihaknya tengah fokus dalam penyelenggaraan piala dunia. Terlebih, Indonesia merupakan calon stadion piala dunia U20. Jika markas utama timnas Indonesia tak segera berbenah, maka dapat berimbas fatal. Menurut Erick, SUGBK merupakan mega lapangan di Indonesia yang sangat penting untuk kejuaraan piala dunia U20. Tentunya, kata Erick, akan ada rangkaian acara pembukaan yang juga dikelar di SUGBK. Perbaikan rumput harus segera dijalankan karena kondisi yang kritikal dan memprihatinkan. Sebelumnya, grup vokal wanita BLACKPINK yang berongkotakan Lisa, Jenny Rose, dan juga Jisoo menyapa penggemar mereka yang biasa disebut Blink di Jakarta dengan menggelar konser di Stadion Utama Glora Bung Karno. Konser tersebut merupakan bagian dari BLACKPINK World Tour atau Born Pink yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park Korea Selatan pada 15 hingga 16 Oktober tahun lalu dan berlanjut ke berbagai negara. Di Jakarta, konser BLACKPINK dimeromotori oleh AIMI Indonesia dan digelar dua hari yakni pada Sabtu 11 Maret dan juga Minggu 12 Maret. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!